Hai disini kita membatasi a berapa pengguna ataupun berapa device yang dapat terhubung kalian di sini a masuk kepada bagian fitur paling bawah ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama matikom channel ya guys ya oke seperti biasa untuk yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel ini jangan lupa like comment dan subscribe tentunya untuk terus mendukung channel ini ya agar selalu tetap bersemangat dengan tutorial-tutorial yang disuguhkan untuk kalian semua Oke dikesempatan sore hari ini untuk kalian semua ya saya membuat tutorial kembali seputar internet wifi kembali ya lebih tepatnya di sini adalah bagaimana cara membatasi pengguna Wifi di router n301 oke tenda ya ya tenda n301 ini ada tampilannya ya tenda n301 ya Hai si kecil yang bandel legeza Oke jadi bagaimana membatasi pengguna ya jadi mau 10 20 30 dan seterusnya di sini kita membatasi berapa pengguna ataupun berapa device yang dapat terhubung dengan tenda n301 ini ya Oke jadi seperti itu oke pertama kita langsung saja lanjut ke tutorialnya guys ya di sini saya sudah login ataupun di sini sudah berada di tampilan webmaster ataupun web gui dari tenda n301 nya guys ya kalian bisa lihat di sini oke lalu bagaimana cara membatasinya Bang ya bagaimana cara membatasi device yang akan terhubung dengan tenda n301 ini oke yang pertama tentunya kalian harus login terlebih dahulu ke perangkatnya ya ke perangkat tenda n301 nya seperti ini ya jika sudah kalian di sini masuk kepada bagian fitur paling bawah ini ya di sini ada administrasi negesnya nah Hai administration ini dimana kita bisa mengatur untuk password login ke tenda ini ya oke Hai jadi seperti itu dan juga kita bisa mengatur kalian mengatur kalian parameter disini ya Nah pada bagian ini kalian fokus pada bagian lan parameter ini guys ya ya menu eh nomor tiga dari submenu administration ini ya Oke kalian masuk ke dalam administration seperti ini kalian fokus pada bagian menu nomor tiga ini ya lan parameter nah di sini kalian kalian perhatikan lan IP nah lan IP ini adalah dimana IP untuk kita bisa mengakses login ya alamat login untuk n301 ini dimana lan IP ini kita bisa merubahnya sesuai dengan keinginan kita ya tidak masalah jika kita kita menggunakan mode 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 tertentu ya jadi seperti itu oke lalu disini kalian bisa lihat ada menu DHCP server nah secara depaut ini adalah di checklist ya seperti ini biasanya untuk akses internet tanpa password ataupun hotspot poceran ini biasanya di di unchecklist ya di unchecklist ya alias di disable karena mengikuti IP dari modem mikrotik biasa seperti itu ataupun rotor mikrotik ya oke nah kalian bisa lihat disini lan IP subnet mask ya nah disini kalian perfokus pada bagian DHCP server yang ada kita ceklisnya ya oke ini diperuntukkan untuk biasanya WIP-WIP yang bersandi ataupun ber password ya guys ya nah lalu bagaimana cara untuk membatasinya ya misalnya kita ingin klien kita ada 10 ataupun 20 pengguna ya jadi setelah IP 20 pengguna ataupun 10 pengguna itu terisi jadi device lain tidak akan bisa kita ada alat terkoneksi ke router WIP ini jadi seperti itu oke kita mulai saja ya guys ya disini adalah IP oke secara depaut 192.168.0.1 ya guys ya oke jadi kita pukus pada bagian disini ada star IP dan NIP start IP ini adalah berapa start mulai IP yang akan dimulai dan NIP ini adalah berapa IP yang akan ditutup ya guys ya oke disini kalian nah rubah ya oke jadi start IP 192.168.0.2 ya dimulai dari 192.168.0.2 seperti ini diakhiri dengan IP berapa misalnya kalian menggunakan ataupun ingin pengguna ataupun device yang terhubung dengan router WIP kalian misal ada 20 orang 20 device ya baik Android laptop PC ya eh STB dan TV kabel mungkin ya misalnya ada 20 device disini tinggal kalian ganti saja oke jadi seperti ini nip-nya kalian ubah 192.168.0.2 ya guys ya oke artinya disini ya begitu device yang masuk ataupun yang terhubung dengan tenda N301 ini akan dimulai dengan start IP yang dimulai dengan IP 192.168.0.2 ya guys ya oke lalu diakhiri dengan 192.168.0.2 artinya ini hanya 20 IP ya untuk 20 device ataupun untuk 20 pengguna yang terhubung dengan router WIP N301 ini ya baik itu menggunakan wireless WIP-nya ataupun kabel LAN-nya itu tidak terkecuali ya guys ya jadi seperti itu karena IP ini langsung ya oke karena start IP-nya kita tidak tidak ada yang kita lewati ya guys ya ini adalah IP untuk login lalu disambung dengan start IP 0.2 ya dari sini 0.1 lalu disambung sampai 0.2 dan diakhiri dengan 0.20 itu artinya pengguna ini hanya 20 klien ya guys ya jadi seperti itu oke kita ulangi sorry oke dimulai dengan 2 sini 20 ya oke jadi seperti itu sebenarnya yang terhubung dengan ini ya jika dimulai dengan angka 2 ini artinya 19 klien ya karena 1916801 ini sudah digunakan untuk eh router N301 itu sendiri oke jadi seperti itu ya disini bisa kalian lebihkan saja hitung saja IP-nya ya angkanya atau mungkin kalian ingin menguranginya misalnya jadi 10 misalnya bisa ya kalian tinggal kalian ganti saja tinggal kalian hitung dimulai dari angka ini guys ya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya ya jadi seperti itu kalian sesuaikan saja oke mudah ya ah begitulah cara untuk ah membatasi klien yang terhubung dengan router yp ya N301 ah tenda N301 ya guys ya mudah sangat mudah ya guys ya oke oke jadi seperti itu kalian disini tinggal ah okehkan saja seperti ini jadi otomatis IP yang akan mulai ya dari dimulai dari start IP 192.168.0.2 diakhiri dengan 192.168.0.20 oke jadi dimulai dengan 0.2 ya diakhiri dengan 0.20 hanya IP ini ataupun untuk device-device yang terhubung di tenda N301 ini oke jadi seperti itu nah ini untuk cara membatasi device yang terhubung oke nampaknya cukup sampai disini video kali ini ya guys ya semoga bermanfaat untuk kalian semua seperti biasa untuk yang baru menemukan channel ini ataupun yang baru bergabung ya jangan lupa like comment dan subscribe guys ya karena subscribe itu gratis-gratis dan gratis ya guys ya oke eh matikan warna merahnya guys ya jangan lupa untuk like comment dan subscribe tentunya oke akhir kata saya matikom salam luar biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sub indo by broth3rmax